Sudah mampu menurunkan hutang ya dengan rencana biaya anggaran yang atau RBI yang cukup bagus. Nah ini kalau boleh kami tahu tadi dari mimpi kita ini dari 500 juta menjadi 2 miliar keuntungan ke depan yang apa-apa dok. Mungkin bisa dijelaskan apa saja yang terus dibenahi untuk perbaikan ini dok. Sehingga apapun persoalan yang selama ini terjadi terus membaiklah. Yang pertama yang 500 jadi 2 miliar itu sebenarnya ilustrasi saja. Istilahnya kita belanja sedikit menghasilkan dia yang besar. Karena pada saat pembenahan ruangan yang kemarin diresmikan itu ada beberapa yang tidak dianggarkan. Jadi kalau kita anggarkan melalui anggaran perubahan terlalu lama. Jadi kami menggunakan dana BLUD sebenarnya bukan 500 miliar. Nah ini bukan 500 juta, kurang ilustrasinya saja. Seperti itu lah. Jadinya misalnya membeli panel dengan ada membeli panel itu kan terus membeli asing, membeli peralatan semuanya. Sehingga itu bisa lengkap, sehingga bisa dimanfaat untuk pelayanan. Dari pelayanan itu kan otomatis bisa menghasilkan untuk suatu pelayanan pasien yang bisa diklaim ke BPJS. Terkait ini dok, pemberlakukan endoskopi dok, di rumah sakit kita dok, ini sudah berapa lama dimulai dan kenapa kita berani nekat? Apakah sudah ada senaga ahlinya atau apa ini? Endoskopi sebenarnya dulu sudah pernah ada. Karena pada saat adanya endoskopi berasal itu tiba-tiba COVID. Jadinya ruangan endoskopi itu dipakai untuk ruangan COVID. Karena suasana COVID kan kemarin itu memang emergensi. Apa yang ada itu dipakai. Sekarang sudah enggak lagi, mereka diaktifkan lagi. Dan tenaga ahlinya memang sudah ada. Konsultan KGIH-nya memang ada, saya sendiri. Alatnya memang sudah ada. Dan pasien yang lain sudah ada. Satu hari atau per bulan sudah berapa banyak yang dilayani pasien, Pak? Kalau yang sekarang memang baru mulai, baru dilaporkan ke BPS, baru hari Senin kemarin. Belum ada jadinya. Baru dimasukkan habis. Dikursikan kembali. Ini saya menyampaikan ini sekaligus sebagai marketing juga. Mungkin ini juga ada keluhan beberapa pasien. Selama ini kan terlalu bertumpu oleh itu pasien yang berapa. Mungkin ada solusi ke depan juga? Masalah penumpukan pasien kan dengan ada pembukaan ruangan ini kan otomatis dia sudah mulai berkurang lah. Dan keluhan masyarakat pun masalahnya sudah mulai berkurang saya lihat. Mungkin sedikit lagi, ini sulahan dari ruangnya ke dalam juga kan. Selama ini ada pasien yang kepanasan, ada fasilitas yang pernah ada dan dibantu oleh NGO International. Beberapa waktu ini sudah mulai ada yang hilang lah. Nah ini apa yang kita lakukan pembukaan di depan ini? Ini masalah ruangan memang kita lihat memang tidak memadai lah. Tapi untuk sekarang memang kita nggak bisa lagi merehab ataupun membangun yang baru karena udah ada rumah sakit regional. Karena rumah sakit regional ini tahun ini dianggarkan 80 miliar itu memang selesai tahun ini. Jadi tahun depan memang udah pindah. Artinya kita akan pindah? Pindah sini memang nggak boleh. Kalau kita buka di menu DAC memang nggak ada. Menu untuk rehab itu apa-apa nggak ada. Oh, karena itu juga. Untuk persiapan pindahnya dimulai efektif kapan Pak? 2023 atau 2024? 2023 itu proses masalah perizinannya, masalah limbah. Itulah masalah-masalah sarankan perizinan, amdal, gitu. Ada administrasi ya dok? Iya, administrasi. Kalau kami malah kepingin mempercepat karena dari sekarang saya follow up terus. Saya berharap itu selesai perizinan mungkin di pertengahan 2023. Kalau dari segi fasilitas dan ruangan di sana seperti apa Pak? Dia fasilitas di sana, dia bednya jauh lebih besar, dia 500 bed. Dan fasilitasnya dia adalah fasilitas kelas A sama dengan ZA. Nah itu, sama dengan ZA. Artinya lebih lengkap dong ya? Iya. Nah ini kan kalau dia sudah kelas A-nya dong, artinya membutuhkan banyak tenaga dokter nih. Nah ini strategi kita untuk mengajak produk. Dari sekarang kami sudah bikin perencanaan sampai 5 tahun ke depan. Bahkan kami juga, kami sudah mengambil kabar program itu kami cari yang ada di sini yang memang bisa bikin perencanaan yang lebih bagus ke depan. Istilahnya kalau kita manajer sepak bola, kami membeli Ronaldo apa nih? Nembesinya lah, biar bagus menyusun ke depannya. Jadinya enggak pemain akademi lagi, enggak kan? ada target tidak Pak untuk dari sisi PAD Pak kalau untuk di rumah sakit regional nanti disitu kan jelas dia udah kapasitasnya 500 bed disitu aku jadi kapasitas 500 bed tentulah market kita lah market yang enggak ada di layanan di tempat misalnya di tetangga misalnya ortopedi misalnya bedah sarap onkologi disitu lah nanti ini akan kita siapkan tapi ini kan kompersen dengan Yulidin Awai sendiri dok ini bagaimana strategi kita agar yang di Yulidin Awai tidak ke ZA juga kalau mendadak tapi langsung ke kita ya Yulidin Awai sama ini kan sama-sama rumah sakit regional nanti kami juga kalau enggak hati-hati merencanakan nantilah menjadi suatu yang apa lah kami juga mempelajari juga itu malam dari jumlah penduduk dari angka kesakitan dari histori-histori penyakit yang sering dirujuk kami pelajari nanti disitu jadinya enggak enggak asal-asal disusun juga satu lagi Pak ya sebelum penutup bahwa ini kan kemarin ada keluhan-keluhan dari masyarakat yang harus melakukan hemodialisa untuk sepanjang hari ini seperti apa sudah perkembangannya Pak hemodialisa kan waktu apa waktu kami menyusun regensianya itu itu terus terang masalah hutang hutangnya sampai itu panjang jadinya kami membuka pelan-pelan lavender tapi sampai saat ini Alhamdulillah hemodialisa sebenarnya udah enggak ada gendala lagi oke enggak aktif loh udah aktif cuman pada saat kami mau memperbanyak mesin hemodialisa karena terganggu lagi masalah kami enggak bisa merehabnya lagi tadi tonton lebih banyak tetap menunggu kesana kalau saat ini berapa banyak Pak ya pasien 20 mesin berarti kalau kita kali dua seminggu berarti 40 kalau dilihat dari jumlah pasien kita sekitar 20-40 berarti mencukupi dok ya dengan si 20 artinya tidak harus antri lagi dok seperti yang beberapa bulan atau harus ke Banda Aceh seperti itu memang ada juga yang satu dua yang ke Banda Aceh karena ada tiga mesin yang rusak itu oh ya kalau pas itu rusak ya ada juga yang kesana tapi intinya sudah tidak ada gendala lagi ya terima kasih Pak terima kasih